Intro Assalamualaikum, halo Saselover Jumpa lagi dengan saya Corin Nah kali ini saya mau bagi tips bagaimana cara memilih dan menyimpan pah pastry yang siap pakai Saselovers pasti penasaran bagaimana memilih dan cara menyimpannya Sebelum kita tonton videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Youtube channel Sajian Sedap Pilih pah pastry dengan kandungan mentega yang tinggi agar rasa dan aromanya maksimal Sebelum membeli, amati informasi kandungan bahan yang ada di dalam kemasan Pastikan pah pastry yang dipilih tidak ada jamur yang berbentuk bercak abu-abu Kita juga harus mencium pah pastry untuk memastikan tidak ada bau tengik Bau tengik dan jamur menandakan pah pastry tidak layak digunakan Saat menyimpan, pastikan plastik atau kemasan tertutup rapat Dan ada pada titik beku agar pah pastry tidak cepat leleh dan rusak Simpan pah pastry siap pakai di dalam freezer Jika pah pastry siap pakai sudah dipakai, bungkus lagi dengan plastik wrap sampai tertutup sempurna agar tidak terkena jamur Jangan simpan di chiller atau kulkas bagian bawah karena akan mudah terkena jamur Selain itu, pah pastry siap pakai yang lembek akan sulit mengembang saat di oven Sebelum diolah, sebaiknya keluarkan pah pastry siap pakai ke bagian bawah atau di towing terlebih dahulu Pastikan pah pastry siap pakai lembut dan mudah digiling sebelum digunakan Itu tadi tips memilih dan menyimpan pah pastry Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk dipraktekan Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya